Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul nikahi berondong Ika Nurjana kaget lihat tabiat asli Karlifu yang selama ini ditutupi malu juga memutuskan untuk menikah setelah belasan tahun menjanda bukan pilihan mudah bagi Ika Nurjana apalagi saat Ika Nurjana memilih untuk melepas kesendiriannya dengan seorang pria yang notabene lebih muda darinya meski begitu baik Ika Nurjana dan Karlifu sudah sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama sah menikah kehidupan Ika Nurjana mendadak jadi sorotan banyak yang penasaran untuk melihat kehidupan Ika Nurjana pasca menikah wajar sudah belasan tahun Ika Nurjana betah menjanda hingga akhirnya memutuskan untuk menikah dilansir dari seripoku.com kini kehidupan Ika Nurjana seolah asyik untuk diikuti mengulik kisahnya kedekatan Ika Nurjana dan Karlifu terjalin dalam waktu singkat namun keduanya memilih memantapkan diri melangkah ke jenjang pernikahan foto pernikahan keduanya pun tersebar di awal Februari 2021 Ika pun membeberkan kondisi rumah tangganya pasca sebulan menikah baru dua bulan menikah dengan Karlifu Ika Nurjana pun membeberkan kondisi rumah tangganya mantan istri Aldi Bragi ini mengaku kaget dengan pernikahan yang dijalaninya sekarang tak ingin gagal dua kali Ika Nurjana pun mengurai kehidupan rumah tangganya yang telah berjalan selama sebulan ini setelah menikah yang diketahui pada 5 Februari 2021 Ika Nurjana mengaku kehidupan rumah tangganya dengan Karlifu sangat menyenangkan meski usia mereka tidak muda lagi bagi wanita 46 tahun itu pacaran setelah resmi menikah sangat menyenangkan dan Ika merusaha kembali memuda lagi pelantun lagu memandangmu dan terlena itu berharap Karlifu bisa sama-sama menjaga keharmonisan pernikahan mereka yang belum berjalan sebulan ini meski begitu Ika Nurjana merasa kehadiran Karlifu adalah berkah dan anugerah yang diberikan Allah kepadanya saat ini sehingga ia harus menjaganya rumah tangga Ika Nurjana dan suami barunya kini mendapatkan sorotan warganet sebab pernikahan Ika Nurjana terbilang mendadak padahal dirinya sudah jarang sekali tampil di televisi tak hanya itu pertemuannya dengan Karlifu juga terbilang terlalu singkat hingga akhirnya memutuskan untuk menikah pada 29 Januari 2021 ternyata suami Ika Nurjana sekarang ini adalah seorang duda beranak satu yang dikenalnya dalam sebuah komunitas sama-sama berangkat dari kegagalan rumah tangga mereka mengaku belajar banyak dari pernikahan sebelumnya malah Karlifu bakal lakukan ini jika sifat Ika Nurjana seperti mantan istrinya dulu dalam video tersebut Ika Nurjana dan Karlifu menjadi bintang tamu dalam acara rumpi yang dipandu oleh Fanny Rose Ika Nurjana bertanya kepadanya Karlifu tentang apa yang akan dia lakukan jika sifat istrinya seperti mantannya Karlifu akan menjawab bahwa dirinya akan mendiskusikan hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi hal yang diinginkan kemudian Melanie Ricardo yang saat itu juga menjadi bintang tamu bertanya kepada Karlifu yang mendudas selama 10 tahun Karlifu sebenarnya sudah lama ingin menikah lagi pas kabar cerai karena masih ada trauma dirinya mengurungkan niatnya oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.